Ditangkapnya Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Ikhwan Lubis oleh BNN, tak menghambat aktivitas dan kinerja Satreserse Narkoba. Pengusutan sejumlah kasus narkoba di Polres Pelabuhan Belawan terus berjalan. Soal penangkapan, Polda Sumatera Utara pun menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada BNN. Sebelumnya, AKP Ikhwan sempat diminta BNN untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba di Sumatera Utara. Jadi tidak ada penangkapan ya. Kita menyerahkan, menghadapkan sesuai dengan surat yang diminta oleh mereka dari BNN, minta dihadapkan AKP Ikhwan Lubis. Makanya yang bersangkutan kita panggil ke Polda, kemudian kita hadapkan ke sana. Kemudian untuk aktivitas di Sat Narkoba Polres Pelabuhan sendiri, saat ini kan ada wakasat. Sementara itu, BNN Narkotika Nasional masih terus memberiksa AKP Ikhwan Lubis. BNN mencari kemungkinan keterlibatan perwira polisi tersebut dengan para tersangka pengedar sabu di Malaysia, Aceh, dan Medan. Tak hanya itu, terkuatnya kasus ini akan membongkar adanya jaringan narkoba internasional lain dan oknum polisi lain yang mungkin terlibat. Sejauh mana dia keterlibatannya dengan tersangka termasuk jaringan yang lain. Karena ini bisa saja terungkap dari jaringan-jaringan lainnya. Berapa oknum dan inisialnya Pak? Yang jelas untuk yang di Labuan Batu satu itu ya. Satu itu aja. BNN juga akan berkoordinasi dengan PPATK untuk mengusut dugaan tindak pencucian uang oleh AKP Ikhwan Lubis. Kamis 21 April lalu, AKP Ikhwan Lubis dibukuk aparat BNN. Uang tunai senilai lebih dari 2 miliar rupiah ditemukan dari rumahnya. Uang itu diduga untuk mengendapkan kasus perdagangan narkoba yang ditanganinya. Jika terbukti bersalah, Ikhwan terancam 8 tahun penjara dan dipecat. Ini bukan kali pertama polisi terlibat dalam jaringan narkoba di Sumatera Utara. 2 Maret lalu, Aib Tumansyur juga tertangkap petugas BNN saat mengedarkan seribu pil ekstasi. Hukuman berat harus diberikan kepada aparat penegak hukum yang berbisnis narkoba. Kalau oknum penegak hukum sendiri tidak mendukung yang namanya pemberantasan narkoba, siapa lagi yang akan pemberantasan narkoba? Ini sudah layak, diperberat karena dia juga hukuman penegak hukum. Pantas dan layak itu dikenakan hukuman mati. Selanjutnya tidak hanya hukuman mati, kekayaan-kekayaan dia juga harus disita dan dikembalikan kepada negara. Selain di Medan, kasus yang melibatkan anggota kepolisian juga terjadi di Surabaya. Bulan Februari lalu, Aib Tumansyur Abdul Latif yang juga anggota kepolisian Polresi Duarjo dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan negeri Surabaya dalam kasus peredaran narkoba. Tim Liputan melaporkan untuk NET.